Selamat pagi, siang, sore atau malam ya tergantung kapan Bapak dan Ibu menyaksikan tayangan ini Selamat malam waktu ketika ini direkam ini tanggal 13 Januari di malam hari ya Waktu Indonesia bagian Barat ya dan saya tergerak untuk menyampaikan ya Apa yang saya rasa merupakan suara-suara nubuatan atau pesan-pesan Tuhan Untuk apa ya tujuan saya satu untuk menguatkan saudara-saudara seiman Menguatkan anak-anak Tuhan yang mungkin saat ini merasa galau ya mungkin ada yang merasa khawatir dan lain sebagainya Kedua adalah untuk memuliakan nama Tuhan ya bagaimana Kalau misalnya ya beberapa hari ke depan beberapa minggu ke depan ya Apa yang dinubuatkan apa yang disampaikan sebelum itu terjadi Maka itu tergenapi itu terjadi maka itu akan memuliakan nama Tuhan Ya jadi saya akan mulai mengutip dari satu ayat ya Ayatnya di firman Tuhan di Yul 2 Firman Tuhan berkata tiuplah sangka kalah dision dan berteriaklah di gunungku yang kudus Biarlah gemetar seluruh penduduk negeri sebab hari Tuhan datang Sebab hari itu sudah dekat suatu hari gelap gulita dan kelam kabut suatu hari berawan dan kelam pekat Ya jadi Bapak dan Ibu Alkitab menubuatkan atau menyatakan apa yang disebut sebagai hari Tuhan Ya ternyata menurut kitab Yul hari Tuhan itu merupakan hari yang kelihatannya mengerikan Hari yang gelap merupakan seperti hari penghakiman Bapak dan Ibu ya Dan menjelang hari-hari itu ya firman Tuhan berkata tiuplah sangka kalah dision Ya artinya apa peringatkanlah peringatkanlah apa peringatkanlah orang-orang sebelum apa sebelum hari Tuhan itu terjadi Ya dan dikatakan disini bahkan berteriaklah ke gunungku yang kudus Jadi kita perlu mengingatkan bahwa apa bahwa hari Tuhan ya kedatangan Tuhan itu semakin dekat ya Dan kalau kita lihat dalam bahasa Inggrisnya firman Tuhan ini berkata Blow the trumpet in Zion ya Trumpet itu sangka kalah tetapi trump atau trumpet itu juga merupakan nama dari presiden Amerika Untuk periode 2016 sampai 2020 ya Dan menurut jadwal ya tahun 2021 ini ya kira-kira satu minggu lagi akan dilatih presiden yang baru Joe Biden yang sudah disahkan menurut kongres ya Nah disini saya tergerak untuk membagikan apa Bapak dan Ibu Saya tidak tergerak untuk berpolitik Bapak dan Ibu Ya ini bukan tujuan saya Saya tidak berpihak kepada satu orang tertentu ya Atau bahkan satu partai tertentu Firman Tuhan berkata bahwa apa ya ada mungkin orang-orang yang Tuhan pilih Nah saya hanya menyampaikan apa yang Tuhan katakan saja Tuhan sampaikan saja ya Berdasarkan apa Bapak dan Ibu? Berdasarkan suara-suara nubuatan daripada firman Tuhan ya Dan ada beberapa suara nubuatan yang saya kutip Ya salah satunya adalah hamba Tuhan bernama Kim Clement Ya beliau itu seorang Nabi sudah dipanggil pulang Terus ada hamba-hamba Tuhan yang lebih baru yang masih hidup sekarang Ada Robin Bullock, ada Kate Kerr, ada Maurice Klarr ya Serta juga Christian ya Christian suara yang baru Tetapi beliau ini beberapa bulan ini membuktikan keakuratannya ya Akurat daripada penyampaian firman Tuhan Dan beberapa minggu ini bahkan beberapa hari ini Saya sendiri sangat dikuatkan dengan apa? Dengan pesan-pesan nubuatan yang beliau sampaikan Sehingga saya lihat ya saya amati Perkembangan jumlah subscribernya itu meningkat sangat pesat sekali ya Hanya dalam beberapa hari saja bisa dilihat hampir 500 ribu orang 400 atau 500 ribu orang ya Jumlah anggota yang subscribe ya itu lebih dari 100 ribu Nah poinnya artinya apa Bapak dan Ibu? Saya ini bukan sekedar menghayal ya Tetapi ada suara-suara kenabian juga yang berkata yang sama Ya dan apa yang dikatakan oleh suara-suara kenabian ini ya Suara kenabian ini berkata bahwa Presiden Trump akan memerintah selama dua periode Bapak dan Ibu Ya jadi setidaknya dua periode yaitu apa? Yaitu 2020 sampai 2024 Nah kenapa faktanya ini tidak menjadi kenyataan Bapak dan Ibu? Nah saya mau berkata bahwa apa? Bahwa yang kita lihat Bapak dan Ibu Itu belum tentu merupakan keadaan yang sebenarnya Ya itu maksudnya apa? Jadi menurut hamba-hamba Tuhan yang memiliki karunia penglihatan Yang dapat melihat apa yang terjadi di alam roh Mereka menyampaikan bahwa sudah mulai terjadi pembalikan keadaan Bahwa apa banyak sekali malaikat yang bekerja, yang bergerak, beroperasi Untuk apa? Untuk mengerjakan kehendak dan rencana Tuhan Lalu kok sepertinya itu tidak menjadi kenyataan Bapak dan Ibu? Ya memang ketika Tuhan menyampaikan dibuatan, menyampaikan pesan Ya seringkali itu tidak sama dengan fakta atau keadaan yang sedang terjadi Ya tetapi firman Tuhan punya kuasa untuk mengubah keadaan Ya Tuhan sanggup mengubah, mengubah apa? Ya salah satunya mengubah Lazarus yang mati menjadi Lazarus yang hidup kembali Bahkan dikatakan Yesaya ya Tuhan dapat melahirkan satu bangsa Ya nah jadi saya harap, saya harap apa? Saya harap penjelasan ini dapat menguatkan Bapak dan Ibu ketika apa? Ketika memahami apa yang sedang Tuhan buat Ya apa yang sedang Tuhan buat Bapak dan Ibu? Salah satunya adalah apa? Ketika Tuhan membuat mereka yasa apa yang akan terjadi beberapa minggu Beberapa mungkin malah beberapa bulan ke depan Kita akan terkagum-kagum, kita akan terheran-heran Kita akan melihat kemuliaan Tuhan Ya kemuliaan Tuhan seperti apa? Bahwa Tuhan sanggup membalikan keadaan Bahwa Tuhan sanggup membuat apa? Kalau ribuan tahun yang lalu ada Firaun yang ditelan Tentara Firaun yang ditelan oleh Laut Merah Tuhan membelah Laut Merah Nah Tuhan sedang mengerjakan perkara yang ajaib Ya bahkan ada nabi, suara kenabian yang berkata bahwa Ini adalah perbuatan ajaib yang Tuhan buat Yang paling ajaib dari sejak apa? Dari sejak karyanya di kayu salib Ya 2000 tahun yang lalu Nah jadi Bapak dan Ibu Kalau saya gambarkan ini seperti apa? Ini seperti menit-menit terakhir daripada satu film action Satu film laga Dimana apa? Dimana tokoh yang baik, tokoh yang positif Itu biasanya terkapar ya Sepertinya sudah tidak punya kekuatan ya Bahkan luka-luka, bahkan hampir mati gitu ya Nah tetapi kemudian ada terjadi pembalikan keadaan Ya saya percaya ini yang sedang Tuhan kerjakan Kenapa? Ya saya kembali berkata bahwa apa? Ini adalah suara nubuatan-nubuatan yang saya ikuti Ya persisnya seperti apa? Tentunya banyak hal yang saya tidak tahu juga Bapak dan Ibu Tapi saya percaya apa? Akan ada kejahatan-kejahatan yang dibongkar Pelaku-pelaku kejahatan yang ditangkap Bahkan diadili Ya kenapa? Karena firman Tuhan berkata bahwa apa? Jika seseorang mendirikan Melakukan firman Tuhan Itu seperti Mendirikan rumah di atas batu karang Tetapi ketika seseorang melakukan tidak di atas firman Tuhan Itu akan seperti mendirikan rumah di atas pasir Yang akan roboh Bapak dan Ibu Dan kita akan lihat kerobohan ini Kita akan lihat bahwa apa? Siapa yang melakukan firman Tuhan Itu akan berdiri tegak, berdiri kokoh Seperti rumah yang dibangun di atas batu karang Yang mana yang benar Bapak dan Ibu? Nah sekali lagi Saya katakan bahwa saya tidak berpihak Kepada salah satu orang Atau salah satu partai Kenapa? Saya hanya menyampaikan apa yang jadi Pesan Tuhan Firman Tuhan Nubuat Bahwa apa? Bahwa yang Tuhan kendaki adalah apa? Adalah kemuliaan Tuhan dinyatakan Yang Tuhan kendaki adalah apa? Satu bangsa kembali kepada Tuhan Seperti pada masa Niniwe Ketika Yunus menyampaikan firman Tuhan Dan satu bangsa itu berbalik kepada Tuhan Nah ini yang sedang Tuhan kerjakan Yaitu apa? Tuhan sedang ingin memulihkan Mengembalikan terutama satu bangsa Amerika kepada Tuhan Bahkan juga bangsa-bangsa lain Negara-negara lain Jadi Saya harap Bapak dan Ibu Ini memberikan kita pemahaman Akan apa yang sedang Tuhan kerjakan Faktanya apa? Mungkin faktanya ada yang berkata bahwa Presiden Trump Tidak bisa berkomunikasi Akunnya di blog dan lain sebagainya Tetapi Saya ajak Untuk kita lihat ke Beberapa saat ke depan Ada Nabi Tuhan Yaitu Ketker Ketker itu sering dibawa Ke masa lalu Atau Bisa time travel Berarti pindah waktu Bahkan mungkin Saya juga Tidak ingat detail-detailnya Tapi beliau sering Diangkat ke surga Dan beliau menyaksikan Bahwa apa? Bahwa Pada saat pelantikan Ya Beliau itu bilang Katanya tanggal 20 Apa bener tanggal 20 Saya juga gak tau Bapak dan Ibu Saya hanya menyampaikan Saya mengulang saja Nah Beliau itu melihat Bahwa apa? Bahwa ketika Donald Trump Dilantik Itu akan ada Sukacita yang besar Akan ada Sorak-sorak yang besar Dimana? Tidak hanya di Amerika Tapi di seluruh dunia Jadi Bapak dan Ibu Saya harap ini menguatkan kita Supaya apa? Supaya kita tidak hidup Dengan apa yang kita Lihat oleh mata kita Tidak hidup dengan Fakta Tapi kita belajar Hidup dari Apa kata Tuhan Jadi Mari Kita dengarkan Firman Tuhan Kita Masuk hadirat Tuhan Dan biar Tuhan bicara Dan Tuhan Sampaikan pesan-pesannya Intinya apa Bapak dan Ibu? Seperti dikatakan Di firman Tuhan ini Tiuplah sangka Kala di Sion Ya Maksudnya apa Tuhan membuat ini Mereka jasa ini Yaitu apa? Supaya ini merupakan Satu peringatan Bahwa apa? Bahwa Tuhan Segera datang Kembali Ini waktunya apa? Untuk waktunya bertobat Sungguh-sungguh Mengerjakan hidup kita Melakukan bagian kita Di hadapan Tuhan Supaya apa? Supaya ketika Sangka kalah terakhir itu Digemakan Ya dibunyikan Maka Akan ada apa? Akan ada perubahan Daripada Orang-orang kudus Ya tubuhnya akan diubah Jadi tubuh baru Dan dikumpulkan Bersama Tuhan Ya kapan persisnya Ya firman Tuhan Mengatakan masih ada Beberapa syaratnya Ya Jadi bagian kita adalah Menyiapkan diri kita Dan membangun Iman kita Jadi saya harap Bapak dan Ibu Kita hidup dengan iman Kita bersuka cita Akan apa? Apa yang Akan Tuhan kerjakan Ya Belum lihat Nah justru itu Bapak dan Ibu Ya Justru sebelum kita melihat Ini namanya iman Karena apa? Karena kalau kita sudah melihat Itu namanya sudah bukan lagi iman Ya Tapi ya Firman Tuhan berkata bahwa Bapak Berbahagialah orang yang percaya Sekalipun tidak melihat Ya Jadi saya harap Bapak dan Ibu Pesan singkat ini Dapat menguatkan Bapak dan Ibu Dan kita harapkan Kita bisa memberikan lagi Pesan-pesan berikutnya Di masa yang akan datang Saya tentunya tidak berharap Seluruh dari Bapak dan Ibu Setuju Dengan apa yang saya sampaikan Ya Ya silahkan Ya silahkan apa? Silahkan menghakimi Melempar batu Ya Tapi Poin saya adalah apa? Kita saksikan Kita tunggu Apa yang Tuhan akan Buat Kita percaya bahwa apa? Kalau 2000 tahun yang lalu Tuhan sanggup Membangkitkan Lazarus Dari kematian Tuhan juga bisa memulihkan Satu Bangsa Dari apa? Ya dari kejahatan Dari korupsi Dari hal-hal yang Jahat Ya Mari kita Saksikan Dan saya harap Ini dapat menguatkan Bapak dan Ibu Saudara Tuhan Yesus Memberkati Terima kasih Terima kasih